lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari perhitungan hutan jodoh ketemu 22 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu dulur dengan saya Fitri Ika senang sekali saya bisa berbagi informasi dan wawasan seputar perimbun jawa kepada anda semua dimanapun anda berada mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT ya apapun keadaannya tetap berada di jalur yang benar nah di video kali ini saya ingin membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari perhitungan hutan jodoh ketemu 22 yang sebelumnya saya sudah membuatkan videonya tentang perhitungan umumnya dan disini saya akan khusus menyebutkan dan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihannya lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari perhitungan hutan jodoh ketemu 22 ini yang pertama kita bahas untuk kelebihannya ya untuk kelebihannya ini yang pertama adalah temu begjo ini artinya adalah beruntung maksudnya kehidupan pasangan rumah tangga ini nanti insya Allah akan dianugrahi keberuntungan dalam mengarungi rumah tangganya kemudian yang kedua ini juga temu gembili yang artinya banyak anak banyak ngomongan ataupun nanti keturunannya banyak ini tidak di sumpeti, ini tidak di KB ya kalau di KB ya beda lagi ini seperti zaman di Sikgui, seperti sugi anak ini tiba-tiba gembili lalu yang ketiga ini tiba pangan yang artinya murah sandang pangani tercukupi kebutuhan premiernya berupa makanan dan kebutuhan pokok lainnya lalu yang keempat ini tiba wasesosegoro yang artinya pasangan ini di sekitarnya ini memiliki wibawa yang besar dan pengalamannya ini juga banyak dan juga memiliki murah hati pemaaf ya jembar hati ini kemudian yang kelima ini tiba dana yang artinya insya Allah taraf kehidupan ekonominya ini bagus tercukupi ya apa yang menjadi kebutuhannya tapi pada taraf yang sedang kemudian kelebihannya yang keenam ini tiba tunggak semi yang artinya rezekinya ini mili koyobanyu ya datanya itu dari segala arah lumintu lungoteko dan meskipun tidak banyak tapi rezeki yang diterima ini bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya nah itu tadi untuk kelebihan dari satuan weton jodoh ketemu 22 dan nanti hasil yang dirasakan atau diterima dari masing-masing pasangan itu berbeda karena tergantung juga pada perpaduan weton jodohnya sama-sama ketemu 22 bisa bagus bisa sedang ataupun tidak itu tadi untuk kelebihannya kemudian untuk kekurangannya nah perhitungan weton jodoh ketemu 22 ini kekurangannya ada pada padu nah padu ini artinya adalah cekcok namun demikian ini ringan ya biasanya padu biasa bengkrengan biasa tapi setelah itu baikan lagi gampang berantem juga gampang baikan lagi biasanya kalau dalam setiap hubungan padu itu pasti ada tidak mungkin tidak ada ya tapi ini salah satu bumbu-bumbu dalam rumah tangga jadi itu adalah hal yang wajar dan untuk kekurangannya yang lainnya itu nanti tergantung juga perpaduan weton jodohnya jadi ada lagi perhitungan selain dari yang saya sebutkan ini bila dilihat melalui prediksi yang saya sebutkan ini untuk perhitungan weton jodoh ketemu 22 ini lebih banyak bagusnya ya daripada kekurangannya jadi saya harapkan mudah-mudahan pasangan satuan 22 ini insyaallah semoga langgeng rumah tangganya ya meskipun kekurangannya ada pada padu tapi ini wajar saja kalau dalam rumah tangga baik tulur itu tadi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian bahasa saya Fitri Ika mohon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati